Pemirsa seorang difabel terkurung akibat pagar rumahnya di tembok saudaranya sendiri. Konflik keluarga diduga menjadi penyebab timbulnya peristiwa miris tersebut. Sebuah rumah di kawasan Kalisari, Jakarta Timur terkurung tembok. Penghuni rumah terdiri dari enam orang. Selain sepasang suami istri, seorang ibu serta dua orang anak kecil, anggota keluarga lain yang duduk di kursi roda harus menggunakan tangga keluar rumah. Mereka terpaksa menerima nasib lantaran akses menuju ke rumahnya ditemboki oleh saudaranya sendiri. Lalu apa sebenarnya motif akses jalan di tembok? Kami sudah terhubung dengan Ria April, pemilik rumah yang akses jalannya di tembok. Selamat sore Mbak Ria. Selamat sore Mas Davi. Baik, Mbak April bisa dijelaskan mengapa rumah Anda ditemboki. Sebenarnya apa penyebabnya? Penyebabnya saya juga kurang tahu pasti Mas. Kami baru di sini satu bulan. Dan beliau minta kalau kita lewat, kita harus membayar uang sewa tanah jalan. Begitu Mas. Baik, siapa yang menembok rumah Anda, Mbak April? Bibiknya suami saya atau adik dari bapak suami saya? Oke, artinya Anda dan yang menembok ini masih ada hubungan keluarga ya? Iya, betul Mas Davi. Saat dikonfirmasi, apa sebenarnya menjadi alasan? Apa yang dikatakan oleh mereka yang menembok rumah Anda ini? Saya kurang tahu pasti Mas, karena kami juga baru tinggal di sini, baru pindah. Setelah orang tua kami meninggal, kami kembali ke sini untuk mengurus kakak saya yang di stabilitas. Lalu sebulan kemudian kami ditembok rumah kami, gitu. Baik, ada berapa orang anggota keluarga yang tinggal di situ, Mbak April? Ada enam orang, Mas. Saya, suami saya, anak saya dua, Balita, ibu saya, dan kakak ikan saya yang di stabilitas. Baik, ada anggota keluarga juga yang berkebutuhan khusus. Bagaimana kemudian sehari-hari melewati pagar selama ini untuk beraktivitas, Mbak April? Sebelum, setelah ditembok kami menggunakan tangga. Terus, karena sudah ditinggikan, jadi kami melewati lompat kali lewat pagar, dan baru kemarin kita buat akses jalan darurat kecil. Lompat kali, termasuk anggota keluarga Anda yang berkebutuhan juga lewat situ, Mbak April? Enggak, belum. Enggak, Mas. Tidak. Tanya saya dan suami saya. Baik, apa upaya yang sudah dilakukan, Mbak April, dan keluarga untuk barangkali memediasi, mencari solusi terhadap masalah ini? Sudah, Mas. Dari RT, RW, LMK, Kelurahan sudah mediasi, tapi nihil hasilnya. Beliau tetap untuk, kokah untuk mau menembuk, gitu. Alasannya apa? Begini, karena begini Mbak April, kita semua tahu bahwa ini adalah masih satu keluarga, kemudian tadi Anda katakan sudah melakukan mediasi, sudah bertemu juga. Kemudian apa yang menjadi alasan yang bersangkutan ini untuk tetap menembuk rumah Anda? Apakah sempat dikatakan? Mbak April, Mbak April. Sangat menyulitkan sekali, Mas. Baik, Mbak April. Kalau boleh saya bertanya, sebelumnya apakah keluarga Anda dan juga yang bersangkutan ini sempat ada masalah mungkin? Masalah saya rasa tidak ada, Mas. Semuanya sudah baik-baik saja. Tadi Anda katakan Anda baru satu bulan tinggal di rumah ini. Sebelumnya rumah ini ditempati oleh siapa, Mbak? Betul. Betul. Selama satu bulan Anda dan keluarga tinggal di sini, apakah yang bersangkutan sudah pernah barangkali datang ke rumah Anda, kemudian ada hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan? Tidak ada, Mas. Tidak ada yang datang ke rumah. Baik, Mas. Yang menembuk tidak ke rumah saya. Tidak pernah, Mas. Tidak pernah, ya? Sudah berapa kali mediasi yang Anda lakukan pada yang bersangkutan? Kurang lebih sudah tiga kali, Mas. Sudah tiga kali, namun tidak ada solusi? Dari pihak lain juga sudah, Mas. Betul, Mas. Siapa dari pihak lain yang mencoba membantu mediasi? RT, RW, LMK, Bimas, Pol, Kelurahan. Apakah ada rencana mediasi lagi yang akan dilakukan, Mbak April? Saya rasa tidak, Mas. Karena beliau sudah kekal untuk menembuk. Dan kita harus buat jembatan baru. Tetapi kita minta waktu, tapi beliau tidak mengizinkan itu, jadi tetap di tembok. Oke, kemudian selama ini Anda untuk beraktifitas tadi membuat jalan baru di bagian mana? Di sebelah kanan. Saya numpang jembatan kantor sebelah. Oke, di sebelah kanan, ya? Tapi memang yang ditembok oleh yang bersangkutan ini adalah akses rumah Anda atau jalan umum, Mbak April? Akses rumah saya dan jalan umum. Oke, akses rumah Anda dan jalan umum yang ditembok, ya. Ketika pertama kali yang bersangkutan menembuk rumah Anda ini, apa tidak izin terlebih dahulu? Kemudian ada informasi yang disampaikan terlebih dahulu ketika pertama kali akan menembuk? Ada, Mas. Dia sudah bilang. Dan kita tanya alasannya kenapa. Ya, dia sempat berbicara dengan suami saya. Karena memang selama ini kita lewat jembatan yang ada, itu puluhan tahun, 30 tahun lebih, kita lewat jembatan bersama-sama yang dibangun oleh Bapak Mertua saya. Apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada suami Anda pada saat itu? Ya, dia bilang ini telahan milik saya. Saya mau tutup. Kalau memang mau lewat, silakan bayar sewa tanah jalan per bulan, gitu. Dan suami saya hanya minta waktu aja untuk membicarakan dengan kakaknya. Satu kali 24 jam, tapi dua jam setelah pembicaraan itu, dia langsung tutup aja. Artinya tidak memberikan waktu kepada Anda dan keluarga. Berapa sewa yang dikenakan oleh yang bersangkutan kepada Anda? Dia belum bilang, Mas. Yang bersangkutan belum bilang? Karena suami bilang ditanya dulu sama kakak. Ya, dia hanya minta saja. Oke. Kita mau konfirmasi lagi maksudnya gitu ya. Artinya bersangkutan mengklaim bahwa lahan yang ditembok ini adalah miliknya, begitu? Betul, Mas. Baik, Mbak April ini... Padahal sebelumnya dia tidak bilang itu. Sebelumnya dia tidak bilang itu? Iya. Dua minggu setelah saya pindah baru dia bilang, kalau itu tanahnya dia. Oke, artinya informasi itu baru disampaikan setelah dua minggu Anda pindah ke sini. Mbak April, boleh mungkin harapan yang Anda inginkan terhadap kondisi rumah Anda yang saat ini ditembok, seperti apa keinginan Anda? Kemudian harapannya seperti apa? Mungkin kalau dia berkenan, bisa diberikan akses semotor saja gitu. Karena sangat sulit sekali suami saya untuk bekerja, harus menitip kendaraan dia di rumah tetangga. Dan belum lagi kalau kakak saya atau orang tua saya sakit, kita bagaimana bawanya gitu, Mas. Apalagi anggota keluarga ada yang sakit ya, Mbak April ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak April atas waktunya. Kita harapkan bersama ada solusi yang terbaik untuk Mbak April dan keluarga terkait masalah ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak April atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Depi. Pemirsa fenomena rumah di tembok pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemicunya hanya karena kesal dengan tetangga, lalu nekat membangun tembok agar tetangga tak dapat melintas. Tembok setinggi 2 meter ini menyekat rumah dua warga di jalan Kiai Haji Ilyas, Probolinggo, Jawa Timur. Tembok sepanjang 5 meter ini merupakan akses jalan menuju salah satu rumah. Perselisihan terjadi antar kedua warga yang masih memiliki hubungan saudara karena unggahan di media sosial. Salah satu pemilik rumah, Sundrianti sering menggelar kegiatan sosial di rumahnya. Sementara tetangganya, Ninin Sujati, yang merasa terganggu dengan adanya kerumunan, berkeluh kesah di media sosial. Merasa tidak nyaman dengan unggahan Ninin, Sundrianti membangun tembok yang merupakan akses masuk ke rumah Ninin. Akses keluar masuk empat rumah warga di desa Widodaren, Pemalang, Jawa Tengah ditutup. Hal ini terjadi karena warga yang menutup kalah dalam proses pil kagak serentak. Untuk beraktifitas, empat keluarga yang terisolasi terpaksa harus melalui selokan air. Tim Liputan Ainews melaporkan.